Intro Direkturat Reserse Narkoba Polda, Papua berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan amunisi dan 6 kg ganja dari Papua Nugini ke kota Jayapura. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga mengamankan dua orang pelaku. Satu diantaranya merupakan warga negara Papua Nugini. Direktur Narkoba Polda, Papua, Kombes Pol Alfian menjelaskan dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku sudah beberapa kali menyelundupkan ganja dan amunisi ke kota Jayapura. Saat ini polisi masih menyelidiki tujuan kepemilikan amunisi tersebut. Diduga kuat ratusan amunisi ini akan dikirim untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kita geledah di daerah tempat kos-kosan atau di tempat kontrak, kita temukan ganja sebanyak 8 karung. Di lemarinya kita menemukan beberapa putir peluru, peluru senjata tajam dan hampa, asal usul barang tersebut baik ganja dan senjata buru, itu dari mana asalnya dan mau kemana akan dikirim atau diberikan, masih kita lakukan pengembangan atau penelidikan lebih lanjut.